Intro Di hadapan petugas reserse Polres Batubara tersangka Dos Niriana mengaku kalau dirinya memang pernah menerima uang sebesar 270 juta rupiah dari tangan Freni Tamsar dan Rosani Sipayung. Uang sebesar itu menurut tersangka untuk jaminan agar anaknya dapat lulus dalam seleksi CPNS tahun 2018 silam. Namun setelah ditunggu hingga setahun lamanya, anak korban tak juga diterima sebagai pegawai negeri sipil. Padahal sebelumnya tersangka menjanjikan kepada kedua korban yang juga tetangga dekat pelaku bahwa anaknya akan diterima di kantor pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akhirnya pelaku pun menjanjikan untuk mengembalikan seluruh uang korban jika anak mereka tidak lulus. Namun setelah ditunggu hingga berbulan-bulan, pelaku tak juga mengganti uang yang sudah diterimanya. Menurut keterangan kasat reskrim Polres Batubara AKP Pandu Winata, penangkapan terhadap tersangka dilakukan di rumah kontrakannya yang terletak di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Sitala, Pematang Siantar. Jadi tersangka menjanjikan kalau dia bisa menguruskan untuk menjadi PNS di Kabupaten Simalungun, termasuk istrinya si Ben Friendly, Bu Rosani. Kemudian pada bulan Oktober 2018, Kabupaten Simalungun memang menguka untuk CPNS. Kemudian tersangka meminta jumlah uang untuk menguruskan di PNS di Kabupaten Simalungun. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP Pasal 378 dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Karena saya serahkan ke raya, mereka nggak mau. Datanglah ke raya, nggak kak, saya serahkan semamu. Kukiring melirikin kakak.